Murtade alias Amak Santi 34 tahun warga Desa Ganti, Praya Timur, Lombok Tengah, diamankan pihak kepolisian setelah membunuh dua dari empat pembegal dirinya, Minggu, tanggal 10 April tahun 2022 kemarin. Peristiwa itu terjadi pada Minggu, tanggal 10 April tahun 2022, sekitar pukul 1.30 di Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur. Saat itu, empat orang yang diketahui bernama Wahid, H. Okiwira Pratama, dan Fendi merampas sepeda motor milik Amak Santi. Para pelaku awalnya mengikuti korban ketika korban jalan dari arah barat menuju ke arah timur tepatnya di Jalan Raya Ganti menuju keruak. Empat pelaku ini membawa dua sepeda motor berboncengan. Pelaku yang mengendarai skopi warna hitam yakni Okiwira Pratama dan Fendi memberhentikan korban dengan paksa, dengan cara memalang sepeda motornya, sehingga korban berhenti. Sedangkan pelaku atas nama Wahid dan H melihat situasi dari jarak sekitar 4 meter. Kemudian pelaku atas nama Fendi turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan celuritnya kepada korban sebanyak dua kali ke badan korban, akan tetapi tidak terdapat luka. Kemudian Amak Santi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya dan setelah itu Amak Santi langsung menusuk bagian punggung dari Fendi. Setelah mengetahui temannya terjatuh, akhirnya Okiwira Pratama juga turun dari sepeda motornya dan akan coba membantu Fendi. Namun Amak Santi langsung membalikkan badan dan langsung menusuk bagian dada kanan dari Okiwira Pratama. Sehingga langsung tersungkur dan selanjutnya Wahid mau membantu tetapi langsung dikejar oleh Amak Santi, sehingga Wahid dan H langsung kabur dengan sepeda motornya meninggalkan dua orang rekannya yang menjadi korban, terangnya. Atas perbuatannya menghabisi nyawa dua begal ini, kini Amak Santi sudah diamankan di Polres Lombok Tengah, dan ditetapkan sebagai tersangka atas sangkaan pasal 338 Joe pasal 351 ayat 3 KUHP, karena menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya 15 tahun dan atau hukuman penjara selama lamanya 7 tahun. Sedangkan empat orang begal yakni Wahid, H. Okiwira Pratama meninggal, dan Fendi meninggal kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan sangkaan pasal 365 Kupidana sub pasal 35 Kupidana, dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya 12 tahun penjara, dikurangi sepertiga ancaman hukuman sehingga menjadi 8 tahun.